Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah beramal soleh Istiqamah itu dimulai dari tekad yang kuat Karena kalau tekad kita tidak kuat, kita akan mudah patah di tengah jalan Karena tantangannya banyak Di selasa bulan lalu juga saya sudah menyampaikan Sebuah hadis yang hasan yang disampaikan oleh Nabi SAW Setiap amal atau ibadah ketika kita mengerjakannya Itu ada masa semangat-semangatnya Ada masa puncaknya Ketika kita sudah sedang semangat-semangatnya di dalam beribadah Sudah sampai puncaknya, tiba-tiba datang futur Futur itu artinya malas Tiba-tiba kita down Banyak faktor Karena internal atau external Cibiran orang kah atau faktor dari hawa nafsu kita dan seterusnya Godaan syaitan Namun siapa yang ketika dia futur, ketika dia down di dalam beribadah itu Namun tetap mengerjakan sunnah Nabi SAW Tetap berada di dalam koridor syariat Maka dia telah mendapatkan petunjuk Maksudnya ketika kita futur di dalam satu ibadah Maka jangan kita bermaksiat Jangan kita kembali Kepada perbuatan maasi Maksiat Tapi ketika kita futur dari sebuah amalan Kita ganti dengan amalan yang lain Ketika kita malas Sedang semangat-semangatnya baca Quran Tiba-tiba mah Ketika malas baca Quran Kemudian Kita tinggalkan Al-Quran Lalu kemudian kita Beralih ke Nyanyian-nyanyian jahiliah misalnya Musik-musik dan seterusnya Nah ini salah Maksudnya Ketika kita futur dari satu amalan Maka ganti dengan amalan yang lain Ketika kita sedang malas baca Quran Misalnya Ganti dengan yang lain Ganti dengan sedekah Gitu ya Ketika kita futur solat tahajudnya Ganti dengan solat syuruk Atau solat duha Dan seterusnya Jangan bermaksiat Siapa yang ketika futur Ketika malas itu Justru berpaling dari Ajaran Islam Maka dia sungguh telah Menjadi orang yang celaka Jadi jangan bermaksiat Ganti satu ibadah Dengan ibadah yang lain Yang baru Dengan semangat yang baru Jadi itulah kuncinya Agar kita bisa Istiqamah di dalam Beramal Beramal soleh Dan Cukup Sedikit demi sedikit Istiqamah itu Pelan-pelan saja Tidak perlu Terlalu Forsir Atau terlalu Berlebihan Misalnya kalau kita baca Quran Saya targetnya Hatam dua hari Kalau dua hari Tidak hatam nanti Bisa jadi kecewa Ya tidak perlu Yang penting Istiqamah satu hari Satu juz Tapi istiqamah itu Lebih baik Daripada baca Satu hari Lima belas juz Hari berikutnya Sudah kao Sudah malas Lebih baik Yang sedikit demi Sedikit sebagaimana Tadi yang disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.